Ketika beberapa hari tinggal di Jakarta, di sekitar Senayan, saya melihat satu fenomena yang menarik menurut saya, yaitu banyak orang-orang yang berolahraga pada waktu menjelang malam hari ya, mulai jam 6 sore sampai jam 9, bahkan jam 10 malam. Ada yang jogging, ada yang jalan cepat, ada yang bodyweight training di tempat terbuka, ada yang main basket, softball, aerobik, dan bahkan di mall dekat Senayan itu, ada yang juga aerobik di dalam mall itu, ataupun senam tertentu ya, mungkin yoga dan sebagainya. Nah, opini saya dokter Rui kali ini akan mengkaji apakah olahraga di malam hari itu menyehatkan baik untuk kesehatan atau tidak. Menurut saya, olahraga di malam hari itu, apalagi dilakukan secara rutin, itu akan berdampak kurang baik bagi kesehatan. Mengapa demikian? Karena pada waktu malam hari, kita akan disetting tubuh kita secara diurnal, atau siklus hariannya, atau siklus diurnalnya, yaitu kita akan memasuki masa atau fase istirahat, ya, resting. Nah, tidur. Dan tidur itu tubuh kita perlu persiapan. Tidak bisa langsung tidur begitu saja, tapi persiapan dulu. Nah, ini berhubungan juga dengan siklus hormon kortisol, ya. Perlu Anda ketahui bahwa hormon kortisol adalah hormon yang membuat kita siap-siaga, siap untuk melakukan aktivitas, dan itu muncul di pagi hari sebenarnya, siap untuk beraktivitas itu, ya. Biasanya jam 4 pagi sudah mulai muncul, ya. Mulai nanjak, naik yang cukup tinggi, cukup tajam naiknya, sampai puncaknya jam 8 atau jam 9 pagi. Setelah itu, dia akan turun, sampai pada jam 6 sore, turunnya tajam, jam 6 sore itu benar-benar pada titik yang hampir rendah. Dan setelah itu landai, sampai jam 12 malam, sehingga kita pun sudah relax di situ. Ketika hormon tegangnya turun, hormon kortisol itu adalah hormon tegang, ya. Sistem stres turun, kita menjadi relax, ya. Dan siap untuk tidur, sebaiknya mulai persiapan tidur, mulai tidur berbaring di tempat tidur adalah jam 10 malam. Karena dengan harapan, jam 1, jam 3 pagi, itu bisa tidur nyenyak. Di mana hormon melatonin itu bisa pada piknya, yang membantu kita tidurnya, itu hormon kebijaksanaan katanya, ya. Dan juga growth hormone, hormon pertumbuhan, di mana hormon itu akan membantu perbaikan tubuh, atau sal-sal yang rusak selama kita beraktifitas di siang hari, kan pasti ada rusaknya. Otot yang kita pakai untuk bergerak itu juga akan terjadi kerusakan. Olahraga di pagi hari juga menimbulkan kerusakan. Sebenarnya olahraga itu adalah membuat rusak otot kita, dan otot kita akan digantikan atau diperbaiki ketika tidur, ya. Karena itu tidur sangat penting sekali. Banyak atlet yang profesional selalu mengutamakan tidurnya. Bahkan, ada kabarnya, Ronaldo ketika pindah ke Inggris, dia terpaksa pindah rumah. Rumah yang sudah dibelinya, pindah. Karena merasa terganggu saat tidurnya. Karena dia butuh istirahat, butuh tidur untuk recovery-nya. Nah, ketika anda olahraga di malam hari, tentu saja nadi maupun suhu badan yang sudah disetting oleh tubuh ini mulai turun, nadi mulai turun, relax. Relax kan berarti denyu jantung kita juga relax. Suhu tubuh juga turun. Dan itu kita siap untuk tidur. Tetapi dengan olahraga, justru dinaikkan kembali. Kemudian anda akan sulit masuk untuk tidurnya jadinya. Secara teoritis, kita itu butuh waktu kira-kira 4 jam untuk mencapai tidurnya atau persiapan tidur. Karena itu sudah pas kan sebenarnya. Ketika kerja, pulang jam 5 sore, jam 6 sore, maka setelah itu istirahat santai-santai, jam 10 malam, jam 9, jam 10 malam, waktunya tidur jadinya. 4 jam. Nah, seandainya bila anda memulai olahraga jam 6 sore, berakhir jam 9 atau jam 8, maka tambah 4 jam adalah jam 12 malam. Anda baru bisa relax sebenarnya masuk untuk tidur. Nyenyak itu. Nah, berarti kan terganggu jadinya tidurnya. Dampak dari tidur yang terganggu adalah bisa menimbulkan gula darah menjadi naik. Pensi juga naik. Nadi menjadi cepat. Dampaknya ke jantung. Ketika gula darah naik, dampaknya secara kronis akan bisa menimbulkan sindroma metabolik namanya. Apa saja yang tergabung dalam sindroma metabolik? Dalam grup itu, dalam klub itu, klub sindroma metabolik, antara lain gencing manis, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, kanker, penyakit autoimun, dan sebagainya. Penuaan juga lebih cepat terjadi karena sindroma metabolik itu bisa berawal dari Anda kesulitan untuk tidurnya. Mengapa sulit tidurnya? Karena Anda olahraga sebelumnya. Itu pendapat saya. Bila Anda setuju, silakan like, subscribe, dan bisa bagikan ke yang lainnya. Atau Anda komen, kita diskusi. Terutama bagi Anda penggemar olahraga di malam hari yang dilakukan secara rutin. Coba cek tensi Anda, nadi Anda, dan juga gula darah Anda. Ketika Anda lakukan rutin, sudah berapa tahun Anda melakukannya? Nah, itu coba cek. Baik, terima kasih sudah mengikuti tayangan kali ini. Selamat malam. Waktunya tidur yuk. Matikan lampu dulu. Bye.